Hai balik lagi di channel di The Center sama gue Kinan dilihat ya bisa dilihat nih di kiri-kanan gue udah ada box besar kalau kita udah box besar pasti ngomongin sesuatu yang besar epic masih di edisi underwater skuter kalau di video sebelumnya gue udah ada ngebahas tentang white shark sublu sekarang masih sama masih di punyanya sublu ada namanya sublu Sibau Sibau ini underwater skuter juga tapi yang ini lebih kece lebih lengkap fiturnya lebih banyak lebih menarik jadi lebih lebih lengkap lah terutama ini yang hebatnya mungkin plusnya ya dia bisa buat underwater imaging jadi bakal gue bongkar ini isinya bakal kayak gimana nah jadi kalau yang sebelumnya itu sublu white shark ini sublu Sibau bisa dibilang nggak jauh beda hampir sama tapi memang di Sibau ini fitur-fiturnya dia lebih lengkap seperti dia punya tiga tingkatan kecepatan ada namanya free dan sport jadi dia itu punya tiga kecepatan yang dari awal itu satu note terus yang di tingkat kedua ada dua notus juga yang terakhir dia ada empat note gitu jadi cukup banyak fiturnya terus juga dia di baterainya itu bisa kalau di kecepatan paling rendah mungkin bisa sampai 30-70 menit so keren banget gue bakal bongkar sekarang ya jadi nah disini menaik juga Sibau ini dia punya case tambahan di dalam jadi bisa dilihat nih nah gede banget ya ini dia dalamnya dan tulisannya Sibau Sibu nah terus uniknya juga ini bahannya serofoamnya uniknya juga dia semacam koper beneran jadi ada kuncinya di sini tuh jadi ada kuncinya sekarang kita buka aja dulu nah jadi di udah kayak koper banget ya kayak case di sini ada locknya jadi bisa di lock bisa di unlock cara bukanya tinggal kita unlock dulu kita geser geser kita unlock lalu kita buka nah tuh ini jadi si case nya punya dua sisi untuk di sisi sini ada untuk aksesoris dan perlengkapannya di sisi satunya nanti kita bakal ketemu Sibau nya jadi gua bakal jelasin dulu disini ini bisa dilihat disini pertama dia punya pemberat jadi ntar kalau misalnya kalian butuh pemberat buat skuternya bisa ditambahin terus juga ada soket ini soket buat ngecas baterainya tuh jadi ini soketnya ya terus habis itu ada tentu kabel charger nya ini juga kabel charger jadi udah lengkap buat charge baterainya dan nggak lupa juga ada baterainya nah baterainya disini baterainya warna abu-abu ini keren lah nih kita ambil dulu ya nanti kita pasang di Sibau nya terus apalagi ada lanyard nah yang ini itu gunanya dia buat ditempel di tangan jadi diketi tangan nah ini keti Sibau jadi kalau ibaratnya nanti kalian ke pleset itu gimana masih bisa diselamatin jadi mesin nempel di tangannya jadi aman kece banget Oke kita udah lihat sekarang gue mau buka bagian Sibau nya nah sekarang gua mau buka bagian Sibau jangan lupa di klok Oke di sisi satunya kita buka dulu deh nah ini dia ini dia jagoannya ini dia Sibau nya bisa dilihat keren banget terbuka ya Nah ini kita singkirin dulu ini dia Wih kacau sih ini keren banget sih hitam elegan warnanya hitam merah kece banget sih tuh terlihat ya Nah ini tadi nih yang buat dicantolin lanyardnya jadi itu diketi hand diuris terus cantolin sini asik banget asik banget ini sih dari desainnya aja sih udah bisa dilihat itu juga di bagian apa namanya kalau kita ingat lagi di video sebelumnya itu ada Sublu White Shark flutter nya bagian atasnya ini itu bisa dilepas lepas pasang nah khusus Sibau dia gak bisa dilepas jadi udah jadi satu dan yang pasti flutter nya ini bisa dibawa ke dalam jadi gak perlu dilepas lepas lebih 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 efisien lebih compact gitu jadi lebih lebih gak ribet lah ya nah ini desainnya menarik banget ya udah hitam elegan terus juga gua bakal ngomongin fitur-fiturnya sekarang di sini ada profiler dua penggeraknya kiri-kanan terus dibawahnya ada mount buat kamera karena action kamera bisa bisa ya banyaklah kalau action kamera ya terus depannya juga di atas bagian atasnya ini yang bikin beda sama Watcher karena kenapa di bagian sini biasanya itu buat bol-bol kamera besar jadi buat kalian yang suka underwater imaging ini kece banget kalian bisa bawa ini kamera di sini tinggal jalan wah asik banget pokoknya deh terus habis tuh kita coba nyalain ya oh iya baterai di bawah ya baterai di bawah sama kayak Watcher oke tapi Sibau lebih besar sama aja sih nah bukanya sama ada tombolnya kita masukin baterai nya oke masukin masukin langsung itu bagian depannya dulu ya baru bagian belakangnya baru kita tekan iya sambil bunyi klik set oke kita tutup oke nah sekarang di Sibau sublu Sibau dia punya tombol on-off nya jadi kalau misalnya watcher itu ketika baterai pasang on langsung bisa di jalanin kalau di Sibau belum karena kenapa dia ada tombol on-off nya nah tombol on-off nya tadi di bagian belakang kanan bentuknya kayak gini nah ini modelnya digeser ya di slide nah jadi kalau mau nyalain itu harus ditahan sekitar 2-3 detik kita tahan nah kalau kita udah tahan gini dia akan muncul indikator di sini untuk nyala disini dia emang punya kayak semacam LED gitu dia buat nunjokin indikator baterai kecepatan berapa detik mesin menyala tingkatan kecepatannya terus juga ada di indikator kira atau kanan lengkap banget jadi kalian bisa tahu ketika kalian diving eh iya diving di bawah kalau kalian enggak tidak perlu khawatir baterai atau kecepatan kalian dimana sudah berapa lama kalian nyalain di sini ada semua oke sekarang buat nyalainnya sama kayak watcher pegang di kanan kita pencet di kanannya oke udah nyala nih kalau ini bisa di denger nih suaranya nih nah udah nyala ini di tingkatan free yaitu paling rendah nah sekarang kita coba untuk di tingkat kedua oke nah gimana caranya buat tingkat kedua gampang banget ini kita pencet sekali yang tadi buton off tadi di sebelah kanan kita set sekali nah langsung dia berubah indikator jadi sport kalau tadi free sekarang sport ini tingkat keduanya kecepatannya beda caranya lain sama kita nyalain bisa didengar ini lebih keras lebih bising gitu ya tapi ini memang kecepatannya berbeda dia mungkin sekitar dua dua notan oke nah sekarang tingkat terakhir tingkat paling tinggi paling kenceng itu kita pencet sekali lagi ada di namanya turbo nah turbo ini paling kenceng untuk di untuk turbo ini dia mungkin kalau misalnya dari baterai full itu cuma bisa menurut menit nah jadi di terus juga khusus ini turbo ini harus digunakan pada saat baterai 3.4 sampai full jadi ketika baterai kalian setengah otomatis turbo nggak bisa diaktifin jadi cuma bisa free sama support di tingkat di tingkat eh pertama dan kedua jadi turbo ini khusus kalau udah penuh aja gitu jadi 3.4 ke atas kalau 3.4 kebawah dia nggak bisa untuk kecepatan dia dari 4 not bisa didengar bisa dilihat juga nih lebih kenceng lebih lebih bising ya jadi memang beda asik sih ini sih nah kelebihannya lagi dari si bau beda dari si white shark kalau di white shark itu kita kalau kita nyalain kita pasang baterai langsung nyala langsung dipakai di dua tangan gitu nah untuk ini tadi udah gue jelasin gitu ada on offnya terus yang menariknya lagi eh ini bisa dipakai untuk satu tangan aja nah gimana caranya gue ajarin nah jadi ketika eh kalian nyalain ini itu udah indikator namanya LR yaitu left right berarti kalian mau gunainnya pakai dua tangan kiri kanan tapi ketika kalian mau pakai wah mau kiri dulu nih gitu kanannya mau ada mau pakai mau benerin kamera atau gimana gitu kan bisa bisa banget caranya gimana nah di tombol sebelah kiri kita pencet dua kali nah langsung ganti left L tandanya L berarti left kiri nah cara gunainnya nyalainnya perlu harus tetap dua tangan nih gue pencet dua tangan tapi nanti kalau misalnya udah nyala yang di kanan boleh dilepas jadi pencet kiri doang ini gue contohin nyala ya terus yang kanan gue lepas nah dia tetap nyala nih nah coba ya gue mati lagi sekarang gue nyalain gue nyalain tapi kan tadi kan left nah sekarang left nya gue lepas nah langsung mati dia jadi memang ada pilihannya kalau kalian mau mau kiri kalian pilih indikator L kalau kalian mau kanan pilih indikator kanan caranya pakai tangan pakai tombol yang di kiri pencet dua kali nah nih air nah nih left-right jadi asiklah pokoknya lah asik banget sih oke ya fitur-fiturnya oke-oke banget nih tentang sisi bau sublu ini jadi buat yang tertarik gitu kan bisa saya baca di pilihan androoter skuter kalian terus juga jangan lupa untuk maintenance nya gue mau ngomongin gitu ya biasanya tuh kalau orang mungkin habis-habis pakai skuter gitu kan males bersihin atau gimana ini jangan sampai banget nih karena bisa jadi kecelakaan besar gitu loh karena apa karena eh perlu kalian tahu kalau si si bau ini sublu ya ternyata sublu itu androoter skuternya white shark ataupun si bau semuanya itu masuk air termasuk di soket di tempat baterainya jadi perlu diingatkan kalau misalnya kalian habis pakai androoter skuter di dalam harus langsung nanti kalau udah sampai darat kalau udah saudahan gitu jangan lupa dalamnya dalam baterainya dikeringin dilap jadi harus dibuka ini ya dibuka nah si baterainya ini harus dilap nih terutama di bagian tembaga sini nih di bagian tembaga bagian sini dan bagian dalamnya itu nggak boleh nggak boleh basah jangan sampai basah jadi dilap jadi apa bersih lah gitu ya aman dari konslet ataupun apapun itu mengurangi resiko yang namanya ya ya gitu sih gitu sama paling nanti kalau saya makan kalian dari air laut pasti kan kotor nih mungkin ada pasir atau apapun itu cara bersihin gampangnya ada gitu tapi emang kalau dilap-lap boleh lah gitu cuma kalau cara bersih gampangnya kalian taruh aja baskom aksi air bersih gitu kalian taruh nyalain aja barang 15-30 titik gitu ntar mungkin kotor-kotorannya udah pada keluar semua oke ya oke banget dong yes itu tadi ya gue udah jelasin kelebihannya apa kerennya gimana Sublu Sibau anti-water scooter paling keren oke paling lengkap pokoknya udah lengkap banget terus juga kalau kalian menarik tertarik gitu pengen nanya-nanya atau pengen beli gimana Sublu Sibau ini bisa langsung hubungin kita ada di linknya ada di deskripsi di bawah so jangan lupa untuk dipantengin channel kita di Devcenter karena sudah bakal banyak banget video-video menarik lainnya thank you for watching and see you next video so